Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya aktif di gereja Aktif dengan segala kegiatan Dan saya pikir hampir tidak pernah absen untuk tidak ke gereja Setiap minggunya, kemudian hari-hari yang lain juga kalau biasanya kita kan wajibnya ibadah setiap minggu ke gereja, saya lebih dari itu karena banyak kegiatan yang saya ikuti gitu, jadi banyak-banyak banget saya aktif di gereja jadi saya aktif di gereja karena ibu saya kan Kristen, jadi karena bapak saya meninggal waktu saya masih umur 2 tahun, sehingga ibu saya itu single parent jadi beliau lebih banyak bekerja untuk kita akhirnya kakak-kakak saya itu hidupnya dititipkan sama Pak D, Ibu D nah saya dari kecil yang ikut ibu saya jadi saya yang betul-betul dididik sama ibu saya untuk ke gereja dari kecil tetap dididik untuk ke gereja dan saya taat sampai sampai 2 tahun yang lalu saya mu'alaf itu dan waktu itu aktif dalam semua kegiatan gereja saya menikah juga dengan orang Nasrani juga awal sekitar kan saya masuk seadat itu Mei ya sekitar bulan Januari Februari itu saya mengalami apa ya bulan Maret sekitar Februari lah saya didiagnosa sama dokter itu bipolar jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi pada awalnya gak ngerti apa itu kalau zaman sekarang sih lagi tren mental healthy ya kayak gitu jadi saya gak ngerti waktu itu cuma tiba-tiba salah satu teman saya yang biasa saya ajak sharing beliau mu'alaf juga bilang kayaknya ada masalah deh kamu deh ke psikiater gitu enggak lah masa aku gila tapi kamu aneh gitu karena kadang-kadang suka menangis yang tanpa sebab orang menangis itu kan pakai sebab saudara meninggal menangis gitu kan namanya ada sebabnya ini enggak kadang-kadang nangis gitu bukan berarti nangisnya yang meraung-raung kayak gitu enggak menangisnya itu pengen menangis gitu dan terus kemudian setelah menangis selesai dan itu tuh sampai pada titik dimana saya gak bisa tidur dua hari dua malam jadi dua kali 24 jam saya gak bisa tidur yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater kayak gitu untuk psikiater sempat banyak pertimbangan tapi sudah gak kuat rasanya jadi yang dirasain waktu itu gini tidak ada harapan kok hidup saya gini-gini terus masa depan saya bagaimana saya merasa orang paling berdosa sedunia saya merasa Tuhan gak adil mestinya hidup saya gak seperti ini harusnya lebih baik harusnya saya bisa menjadi seperti orang lain yang yang menurut saya baik itu jadi kayaknya saya percuma hidup karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan kayak gitu sih dari situ akhirnya karena sudah gak kuat saya putuskan untuk psikiater begitu sampai psikiater saya didiagnosa bipolar bukan bipolar sebenarnya cuma depresi ke arah bipolar bahasanya psikiater waktu itu depresi ke arah bipolar jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi gitu kayak gitu pak terus dari situ shock juga ini shock yang kedua dari awalnya shock dengan kehidupan ini apalagi makanan apa gitu sempat sempat pingsan juga waktu mendengar diagnosa itu gitu terus akhirnya harus kontrol setiap minggu sekali harus minum obat untuk menenangkan untuk membantu meringankan pikiran supaya tidak ada niat untuk bunuh diri seperti itu terus akhirnya pada bulan awal puasa bulan Mei waktu itu saya putuskan untuk pulang karena tempat terindah ketika kita mengalami kesesakan itu kan pulang jadi salah satu pilihan tempat yaitu saya harus pulang akhirnya saya pulang saya bilang sama waktu itu suami saya saya mau pulang saya gak kuat disini saya mau pulang saya pulang bersama dengan anak saya anak saya satu pak ya waktu itu masih 9 tahun saya pulang disana mulai belajar pertama yang saya lakukan sampai rumah itu istirahat pak jadi saya berapa hari cuma tidur makan tidur makan tidur disana mulai belajar mengenali diri sendiri belajarnya sih gak maksudnya gini bukan bukan saya tidur saya mau niat belajar gak kayak gitu karena kita bertemu dengan banyak hal akhirnya tuh belajar dari situ gitu nah pada suatu saat kakak saya tuh bilang gini kakak saya nomor 2 yang ceritain tadi yang seniman tadi kamu kenapa dia nanya waktu saya pulang malam-malam jam 2 malam saya di diagnosa bipolar saya bilang lah kok bisa gak tau saya bilang ini yang saya rasain terus dia bilang kamu selama ini ke gereja lah iya kan gak pernah absen yang kamu rasain apa ya begitu saya bilang terus dia bilang untuk berbuat dia bilang gini untuk berbuat baik manusia itu butuh agama gak sih kakak saya nanya terus saya pikir gak tau saya bilang kakak saya jawab untuk berbuat baik manusia itu gak gak perlu agama karena manusia itu dikasih sama Tuhan itu hati nurani untuk mempertimbangkan baik dan tidak itu dari hati nurani kamu pergi di pinggir jalan ada anak kecil mau ketabrak motor kamu diem aja kan pasti kamu selamatin karena memang itu yang menyuruh hati nurani kamu kakak saya bilang begitu oh saya bilang terus dia bilang lagi terus fungsinya agama di hidupmu untuk apa fungsinya Tuhan di hidupmu untuk apa kemudian kakak saya bilang fungsinya Tuhan dan agama di hidupmu untuk kedamaian kalau kamu oh gak apa gak dapat damai itu kamu perlu pertanyakan kamu yang salah mengartikan agamamu atau agamamu yang memang tidak ada damai waktu itu kakak saya bilang gitu akhirnya saya berpikir iya yang saya cari apa sih kok hidup saya kayak gini gitu berarti saya gak ketemu itu yang namanya damai dari situ mulai berpikir kemana saya cari damai damai itu kemana tenang itu kemana gitu terus saya ketemu kemudian waktu itu kan karena namanya mudik pak ya mudik kita ketemu dengan beberapa orang nah di Kaliwungu itu kan kota santri ya jadi teman saya full hampir 100% itu muslim semua gitu nah saya ada sahabat waktu jaman SMA waktu itu dia janda pak suaminya meninggal dia janda punya anak 4 kalau saya gak salah 4 atau 5 gitu nah saya main ke rumahnya gitu rumahnya tuh kecil kiosnya kecil dan berantakan saya tanya kamu dapat makan dari mana ya kios hah minyak goreng cuma 5 biji beras cuma sekarung cukup untuk ngasih makan anakmu saya bilang begitu dia jawab Susi kalau kamu pakai ukuran logik kamu ya gak masuk saya percaya dia bilang saya percaya ketika Allah ambil suami saya maka dia akan berikan semua kebutuhan saya karena Allah ngambil suami saya itu gak cuma ngambil pasti ada sesuatu yang dia mau kasih jadi saya percaya dan kamu lihat sudah berapa tahun suami saya meninggal dan saya baik-baik saja bersama anak-anak saya itu saya belajar itu kan level keimanan yang tinggi menurut saya pak ya iya keren ini gitu kok bisa sehebat itu keimanannya gitu kepercayaannya itu kok saya gak bisa kayak gitu salah saya dimana kemudian saya pulang saya pikir ini salahnya dimana sih hidup saya saya pikir lagi oh iya memang hidup saya gak ada damai jadi hidup saya itu selalu full dengan harus cari uang cari uang cari uang cari uang dan itu tuh kayak apa ya lelah pak ya iya lelah-melahkan gitu kayak gitu kemudian dari situ tertarik tertarik apa sih yang dipunyai muslim kok sampai dia punya keyakinan sekuat itu punya keimanan sekuat itu terhadap kehidupan karena kan gak mudah menghidupi anak lima sendirian gitu dengan kondisi yang kita lihat kayak gitu gitu tapi dia bisa dia bisa senyum dia bisa tertawa dia masih bisa masain saya waktu itu saya datang saya dimasain gitu luar biasa gitu terus kemudian saya bingung saya cari tenang saya cari tenang dimana itu waktu itu masih bingung saya ngobrol sama kakak ipar saya nomor tiga kakak saya nomor tiga itu yang perempuan gitu memang orangnya agak keras nah saya tanya sama kakak ipar saya mas kok bisa ngadepin mbak kayak gitu sih ya orang memang mbakmu kayak gitu mas gak capek hidup mbak R utang terus ya bagaimana kalau gak dihidupi emang hidupnya begitu terus wes pokoknya itu hidup dijalani kalau memang waktunya dapat rejeki dapat rejeki loh bagaimana dia bilang mas gak beban yuk beban gak capek yuk capek tapi kok masih bisa jalan lu gimana pasrah sama yang di atas dia bilang itu kayak memang obrolan itu sederhana pak ya obrolan itu sederhana tetapi itu menyentuh hati saya gitu bahwa memang hidup tuh harus dijalani dan dia tuh kayaknya ringan ngomong gitu tuh ringan gitu hidup tuh memang harus dijalani ya gimana gitu kan memang takdirnya kayak gini nah dari dia saya mengenal kata takdir oh takdir apa itu takdir gitu akhirnya mulai berpikir lagi gitu nah selamat menikmati